Indonesia bersuara setelah dua personil tentara nasional Indonesia atau TNI di Lebanon Selatan terkena serangan tentara Israel. Saat itu, dua TNI tengah menjaga markas penjaga perdamaian Unifil Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan kecoman keras pada Kamis 10 Oktober 2024. Dikutip dari Tribunews.com, Retno, pedesak dilakukan penyelidikan segera atas serangan ini. Tak hanya itu, pelaku penyerangan juga harus bertanggung jawab. Retno menegaskan pasukan Unifil yang bertugas di Nahora berada di bawah Mandat Dewan Keamanan atau DKPBB. Tugas mereka yaitu untuk menjaga stabilitas Lebanon. Sehingga serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan bentuk pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional. Diketahui, dua personel TNI tersebut terluka setelah terkena tembakan Teng Merkava IDF. Tembakan diluncurkan ke arah menara observasi di markas Unifil di Nahora. Serangan tepat mengenai sasaran dan menyebabkan penjaga jatuh. Keduanya saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Serangan IDF kepada Unifil pada 10 Oktober pukul 5.05 local time telah terjadi serangan langsung terhadap bangunan tower pengamatan OP4 di Green Hill, Nakura. Nah, saya perhatikan begitu ada serangan, kemudian gak lama kemudian Unifil mengeluarkan rilis tanggal 10 Oktober dan mengatakan setiap quote, So, this morning two peacekeepers were injured after an IDF Merkava tank fired its weapon toward the observation tower at Unifil headquarters in Nakura, directly hitting it and causing them to fall. The injuries are fortunately, this time, not serious, but they remain in the hospital. Jadi, serangan terhadap tower di Nakura dan ada dua orang, dua personel yang terduka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Kofar, sudah mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientian, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan, namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran dasar, sorry, pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.